Lampu hijau kian terang diberikan Presiden Jokowi merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pengarap maju di Pilkada 2024. Saat ditanya lebih baik Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta, Jokowi menjawab sambil berseloroh menyebut kedua daerah pemelingan kepada era itu sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi Dodo sebatas menyatakan tugas orang tua hanya mendoakan. Jokowi juga membantah tudingan menggunakan pengaruhnya pada parpol-parpol agar mendukung anggota keluarganya di Pilkada. Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Bantahan dukungan Jokowi untuk putra bungsunya juga pernah digaungkan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan. Zulhas mengklaim pernah bertanya langsung jika Kaisang maju di Pilkada. Menurut Zulhas, Jokowi saat itu melarang putranya diusung parpol untuk maju Pilkub. Saya pernah tanya, Pak, bagaimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul, bagaimana nyuruh? Orang saya tanya saja Pak, Jokowi bilang jangan. Jadi tidak betul kalau nyuruh-nyuruh itu yang ngomong siapa? Dari hasil survei Litbang Kompas terhadap sejumlah tokoh jelang Pilkub Jakarta 2024, Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap mendapat 1% elektabilitas. Masih jauh dibandingkan calon lain seperti Anis Baswedan dan Basuki Cahayapurnama yang di atas 20%. Tim Liputan, Kompas TV Lalu sejauh mana dukungan Presiden Jokowi Dodo akan membawa Kaisang maju ke Pilkub 2024. Kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Penasehat PSI Irma Huta Barat dan juga Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam, Inang. Selamat malam, Bang Rey. Malam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Inang, nampaknya senyumnya ini manis sekali. Apakah karena Kaisang sudah mendapatkan tidak hanya restu tapi juga dukungan dari Pak Jokowi? Ya, karena sebagai orang tua ya Pak Jokowi, sebagai Presiden tapi kan orang tua yang pasti akan memberikan restu dan mendukung anaknya. Jadi ketika restu itu sudah dikemukakan kepada publik, maka saya pikir itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap anak ya yang mau maju dalam pilkada ataupun hal yang lainnya. Tapi lapu hijaunya lebih besar sebagai orang tua apa sebagai Presiden nih, Inang? Karena kan ini dukungan yang berbeda nih. Bagi orang tua harus di dukungan anak, ya kan? Dan kebetulan memang kan Mas Kaisang juga banyak diminta oleh daerah lalu juga partai-partai lain. Dan kami di PSI masih menimbang-nimbang, jadi belum memutuskan. Namun demikian, restu dan dukungan tentu diharapkan baik dari orang tua maupun dari publik dan partai-partai dari Kuali Indonesia Maju dan lainnya. Oke, saya ke Bang Rai deh kalau gitu. Bang Rai kalau Inang bilang tadi katanya ini bagus sebagai orang tua. Memberikan izin, memberikan restu itu yang paling bagus. Tapi kalau Bang Rai ini melihatnya, ini lampu hijaunya Jokowi ini sejauh lagi-lagi mendukung sebagai Bapak mendukung anaknya. Atau ini adalah artian lain, mendorong penuh? Ini kan sebetulnya membuka tabir apa yang menjadi asumsi-asumsi yang kita bangun selama ini. Bahwa hajat Kaisang yang mau ke Jakarta itu tidak sekedar karena pilihan politik Kaisang. Tetapi itu juga bacaan dari Pak Jokowi gitu ya. Dan oleh karena itulah pernyataan Pak Jokowi hari ini saya kira mengkomprimasi apa yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan. Di mana kita dibully gara-gara itu kan. Hari ini kebuka lah ya perlahan-lahan. Jadi kalau Presiden sudah mulai terbuka sedemikian terbukanya ya. Bahkan tidak dilakukannya kepada Gipran misalnya ya. Nah itu kan artinya dua hal tuh menurut saya. Pertama, itu tadi itu tidak bisa kita baca hanya sekedar mendoakan gitu. Tapi ya ada langkah-langkah yang mungkin dilakukan di bawahnya. Yang sedemikian rupa yang menghajatkan supaya Gipran ini tetap bersinar di Jakarta gitu. Kalau di Jawa Tengah kan tidak terlalu perlu lagi ya kerja keras. Karena seperti kita ketahui di Jawa Tengah bangsa pasar Gipran itu sudah sangat tinggi gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua pada saat yang bersamaan menurut saya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kenyataannya tidak terlalu mulus jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan pada sebelum-sebelumnya gitu. Sebelum-sebelumnya ini maksudnya Gipran atau? Ya sebetulnya kan dengan situasi yang seperti ini sulit kita mengatakan bahwa Gipran naik sebagai wakil Presiden pun tidak berserta-merta begitu saja dengan skenario yang alami gitu ya kan. Jadi adalah ya keterlibatan mungkin gitu ya dokungan. Kalau Kaisang ini alami nggak Bang Reh sebelum saya lempar ke Inang nih? Kalau Kaisang ini alami nggak? Dilihat dari banyak aspek. Menurut saya justru nggak rasional. Kalau terus mendorong Sudara Kaisang ini masuk ke Jakarta gitu. Apalagi kalau Sudara RK dan Golkar secara umum menyatakan kelihatan lebih memilih Jawa Barat dibandingkan dengan Jakarta. Saya kira pernyataan Ketua Umum Golkar yang menyebut Kaisang Yusuf Hamka akan dipasangkan di Jakarta itu itu sekaligus deklarasi Partai Golkar yang menyatakan bahwa RK akan tetap di Jawa Barat sementara untuk Jakarta mereka menjagokan Sudara Yusuf Hamka gitu. Artinya apa? Artinya skenario ya kan untuk terus mendorong Kaisang bersama dengan RK yang daya jualnya sebenarnya di RK gitu. Itu sedikit banyak boleh disebut menuai kegagalan kalau di Jakarta ini gitu. Dan kegagalannya bukan karena apa? Karena partai-partai pendukung Pak Jokowi sendiri yang satu demi satu kelihatan ya memilih ya langkah yang lain dibandingkan skenario mendorong RK dengan Kaisang gitu. Tapi kenapa jadi nggak rasional Bang Reh Kaisang untuk maju di Jakarta? Bahkan ketika dipasangkan dengan RK sekalipun menurut saya dengan Survei Kompas itu menjelaskan kepada kita tingkat keterpilihannya itu masih jauh. Seperti kita ketahui Survei Kompas itu kan Anies sudah di angka 28, Ahok di angka 20-an, Duan Kamil masih di bawah 10, Kaisang sendiri di bawah 1 gitu. Jadi kalau mereka dipertemukan sekalipun antara Kaisang dengan Duan Kamil bahkan tidak mencapai suaranya Ahok apalagi suaranya Anies Baswedan gitu. Nah saya tidak tahu pariabil apa yang mau dimungkinkan dengan 1,5 bulan ke depan. Ya sekitar 3 bulan ke depan gitu. Apa yang mau dilakukan akan teorinya itu akan sulit untuk dikejar gitu. Apalagi sampai sekarang ya belum ada upaya yang kelihatan. Baik dari RK maupun dari Kaisang sendiri yang memperlihatkan minat yang kuat untuk masuk ke Jakarta dengan lebih terbuka ya gitu. Nah oleh karena itu ya bagi saya itu bukan pilihan yang rasional gitu. Makanya berdasarkan itulah kemudian ya kita lihat Golkar akhirnya menyatakan secara tidak langsung RK akan tetap di Jawa Barat. Tapi yang didukung di Jakarta ini adalah Sudara Yusuf Pahamka gitu. Itu ya pertimbangan yang rasional. Tidak rasional. Inang, tidak rasional katanya Bang Reh kalau Kaisang maju Jakarta. Gimana nih PSI? Ketumnya dibilang nampaknya ya kurang kalau untuk maju di Jakarta. Semakat Inang. Begini, kita kan melihat bahwa kita mau menuju ke Indonesia emas itu kita memerlukan pemimpin yang muda lalu juga seperti darah segar ya di dunia perpolitikan. Waktu Mas Kaisang mau jadi ketum kan juga sempat dipertanyakan ya kan tapi kan kemudian sudah membawa kenaikan atau kemajuan kepada PSI. Selain sebagai ketum PSI juga kan Mas Kaisang populer diantara anak-anak muda atau Gen Z dan Millennial yang memang menjadi pemilih terbesar. Saya pikir dalam hal ini ya soal hitung-hitungan tentu saja rasionalitas itu tidak semata-mata hanya melihat angka-angka di survei tetapi juga bagaimana animu dari daerah yang meminta agar Kaisang maju. Kita juga di PSI kan menyaring dari bawah lalu juga animu masyarakat. Tentu saja kami akan dengan sukacita dan bersyukur apabila ketum kami diminta untuk maju dalam pilkada. Tapi bukankah survei ini merupakan salah satu perwujudan dari animu masyarakat? Betul, betul. Tapi kan juga ada angka perolehan dari Koalisi Indonesia Maju dan Mas Kaisang kalau Maju kan juga tidak sendiri ya. Ini kan koalisi yang diharapkan bisa membawa banyak suara karena memang diharapkan solid. Makanya tadi waktu Bang Ray bilang apakah Golkar memutuskan. Kami kan PSI hanya partai kecil ya yang masih bayi tetapi kami bersyukur bahwa begitu banyak yang memunculkan nama dari ketum kami. Kalau dari Kim sendiri dan Golkar memutuskan bahwa RK nanti di Jawa Barat ataupun di DKI, Ridwan Kamil kan memang popularitasnya tinggi dan beliau juga baik diterima di daerah Jawa Barat bahkan di DKI sekalipun. Jadi keputusan ini bukan keputusan semata-mata dari PSI atau dari Mas Ketum tetapi kami mengantisipasi dan menyambut dengan sukacita apabila ingin dipasangkan dengan Koalisi dari Indonesia Maju tentunya. Jadi saya pikir itu sangat rasional. Jadi saya mengartikan Inang bahwa nampaknya Kaisang Mas Ketum ini menjadi satu solusi untuk Kim ramai-ramai setuju dengan calonnya tapi kita akan membahas ini nanti Bang Ray, Inang kita masih akan membahas tetaplah bersama kami di Kompas Malam, usaha judah kami kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam masih membahas sejauh mana Putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangerem akan maju di Pilkada masih bersama dengan Dewan Penasihat PSI Irma Huta Barat dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madari Rai Rangkuti, saya masih ke Inang. Inang, kalau tadi kan pertanyaannya Bang Ray sama jadi sebenarnya dengan survei elektabilitasnya versi Kompas ya satu persen tadi Kaisang, bagaimana strateginya PSI? Kolaborasi dengan Kim? Iya, jadi gini, kan kita belajar dari Ibran ya Mas Ibran ketika waktu dimunculkan kan juga selain banyak kontroversi lalu dibilang juga tidak cukup tinggi survei untuk elektabilitas ya namun kan kita sudah tahu hasilnya seperti apa jadi saya pikir kita juga tidak boleh dalam hal ini menganggap remeh apa yang diinginkan oleh masyarakat dimana ketika nama-nama itu muncul kan kita juga PSI menyaringnya dari bawah lalu ketika ada permintaan bagaimana juga Kaisang dipasangkan dengan Yusuf Hamka misalkan Pak Yusuf Hamka atau dengan RK atau bahkan juga ada simulasi dengan banyak nama lain saya pikir itu adalah hal yang positif ya dalam hal ini kita melihat bahwa memang Pak Presiden, Presiden Jokowi adalah salah satu faktor yang juga masih-masih memiliki pengaruh dan juga bisa membuat banyak orang percaya kepada apa yang didukung atau direstuinya telah terjadi kepada Prabu Ibran dan ini pada saat Kaisang dipunculkan saya pikir kita juga belajar dari apa yang terjadi pada Pilpres yang lampau bahwa ada keinginan untuk menampilkan pemimpin yang muda, yang populer, yang juga dipercaya dan mampu membawa koalisi itu menjadi lebih solid saya pikir itu juga salah satu dari pertimbangan jadi kami di PSI merasa bersyukur dan juga dengan senang hati membuat lebih seru dan lebih lebih seru ya kalau gak ada Kaisang gak seru gitu ya tapi ini kira-kira Kaisang yang lebih butuh koalisi atau koalisi yang akan membutuhkan Kaisang karena ada restu dari Pak Jokowi tadi saya pikir vice versa ini kan seru banget ya bayangkan pemilihan Presiden, Wakil Presiden kalau gak ada Gibran betapa boring dan betapa akan sangat membosankan atau juga rakyat melihat dia lagi, dia lagi tentu saja ada kontroversi tentu saja ada pro dan kontra tapi saya pikir itu baik juga untuk publik atau para pemilih yang melihat oh ada nama baru ada juga harapan baru kan kita melihat nama baru itu bukan hanya sekedar nama sebagai anak Presiden tetapi juga membawa harapan baru lalu membawa juga paradigma baru dimana keterwakilan dari anak muda itu bukan hanya sekedar retorika saja namun bisa dilihat dari sosok Gibran dan sekarang terlihat dari sosok Kaisang saya pikir itu hal yang sangat menentukan karena di dalam memilih juga kan kita ada rasa selain rasional juga ada rasa ketika kamu masuk ke dalam bilik itu melihat wajah-wajah itu maka Anda akan memilih berdasarkan rasanya saya percaya dengan sosok ini apapun dari rasionalitas dan juga kalkulasi politik buktinya kan Gibran Prabu Gibran memenangkan dengan telat ada rasa percaya yang timbul PSI yakin ada rasa percaya yang timbul kalau melihat mukanya Kaisang gitu ya saya balikkan ke Bang Re Bang Re nampaknya PSI masih menekankan kata-kata kepolisi dengan Kim nih kalau Anda melihatnya Kaisang ini muncul karena memang alternatif terbaik saat ini atau justru karena tadi menjadi suatu apa ya suatu hal yang disepakati bisa disepakati oleh semua koalisi sama persis seperti Gibran kalau itu kalau dilihat situasinya sih menurut saya Gibran yang sekarang yang membutuhkan koalisi Kim itu gitu Kaisang mau ada? Kaisang sendiri Kaisang yang membutuhkan Kimnya kalau Kimnya kan sepertinya udah angin-anginan kan misalnya Golkar ya Pak Yusuf kalah gitu kan kemudian Pan mengatakan ya putri saya aja lah yang jadi wakilnya gitu kan artinya ada 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 situasi yang kelihatan tidak seserius yang di awal itu kan misalnya RK gitu ya dan seterusnya seterusnya gitu ini ogah-ogahan karena sebelum memang Pak Jokowi belum all out atau gimana akan berubah gak sekarang dengan Pak Jokowi ini kan saya menjelaskan tadi justru dengan terbukanya Pak Jokowi hari ini mengatakan Jakarta bagus Jawa Tengah bagus itu menandakan bahwa diplomasi bawah tangan itu sudah mulai gak terlalu dianggap gitu loh nah jadi ya tadi ini kali pertama Pak Jokowi lebih terbuka mendukung anak-anaknya kan gitu biasanya ya ya sebagai tugas orang tua saya doakan gitu ini gak Jakarta bagus Jawa Tengah bagus artinya diplomasi belakang layar itu sudah gak terlalu dilihat orang gitu sehingga Bang Reh melihat Jokowi sudah all out ya Bang ya itu artinya pada tingkat tertentu Pak Jokowi all out dan Kimnya Kiliah Hatang tidak merasa bahwa kesertaan Pak Jokowi itu menjadi dorongan yang begitu kuat bagi mereka untuk mendorong nama KS masuk di Pilkara Jakarta karena gak rasional gitu loh oke oke Inang terakhir kalau begitu jadi kalau Pak Jokowi sudah all out rasa-rasanya juga ini akan menimbulkan rasa percaya dengan Kim berarti tinggal tunggu dari PSI ini sejauh mana akan Jakarta atau Jawa Tengah Inang begini PSI kan masih menimbang-nimbang dan sama kan seperti pada waktu diberan juga ojo ke susu artinya masih ada waktu untuk mempertimbangkan dan menurut saya kita melihat bahwa animo dari Kim ini tetap solid dan sama sekali tidak tidak angin-anginan atau masuk angin lalu juga restu dan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai presiden itu merupakan satu hal yang positif ya bahwa orang tua mendukung anaknya dan bukan beliau yang menyodorkan tetapi memang kalau dibilang ini simbiose mutualistis PSI tentu saja tahu diri kami kan partai yang kecil ya jadi kalau diminta masa ia bilang enggak saya pikir juga itu hal yang sangat wajar lalu ada satu hal yang penting bahwa sosok anak muda sosok yang kreatif sosok yang membawa darah baru darah segar dan benar-benar kita melihat bahwa semakin lama pemimpin muda ini semakin mendapatkan tempat saya pikir itu adalah satu privilege ya yang memang harus kita tangkap dan harus dimulai dengan real gitu kita punya wapres yang muda ya sudah kita juga bisa memiliki bupati-bupati yang muda banyak gubernur yang muda juga supaya lebih banyak saya pikir memang harapan kita terletak di tangan anak-anak muda bagaimanapun juga kita memberikan panggung yang lebih besar dan kami di PSI tentu saja bersyukur jadi PSI tidak gentar dengan 1% tapi akan menunggu kalau diminta ya berarti iya begitu ya terima kasih Inang terima kasih terima kasih terima kasih Pak Buta Barat dan juga Selamat malam Inang Selamat malam Makarai Makarai Terima kasih